Yahya Oleh Setakuf terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Periode 2021-2026 Yahya terpilih berdasarkan hasil pemilihan langsung atau voting dari para peserta pertama ke-34 Nahdlatul Ulama Yang digelar di Gedung Serba Gura Universitas Lampung Pria yang akrab dipanggil Gus Yahya ini memperoleh 337 suara Sedangkan pesaingnya Said Agil Sirots meneraih 210 suara Adapun satu suara dianggap batal Atas kemenangan ini Gus Yahya langsung memeluk Said Agil Sirots Sebagai Ketua Umum terpilih Gus Yahya mengajak semua pihak menyeduhkan masa depan yang lebih baik Bagi Nahdlatul Ulama dan Indonesia dengan menghidupkan kejayaan Justru melakukan semua yang beliau lakukan sendirian Dan tidak mungkin ada seseorang yang mampu menggantikan beliau setelah diadakan Nah tetapi kita semua masyarakat Masyarakat Nah tetapi ulama jelas-jelas masih membutuhkan fungsi gustur Membutuhkan peran gustur Membutuhkan gagiran gustur Maka kita harus berusaha untuk membangun strategi supaya Nah tetapi ulama sebagai organisasi bisa hadir laksana gustur Sehingga masyarakat ketika merasakan Apa yang dilakukan oleh makhluk ulama Layanan yang diberikan oleh makhluk ulama Masyarakat bisa merasakan kembali Seolah-olah Seolah-olah Hidur Hajir lagi Gus Yahya lahir di Rembang 16 Februari 1966 Dan menempuh pendidikan di Universitas Gajah Mada Ia pernah menjabat sebagai kotib Amp BNU Dan menjadi angkut tawan tim pres pada tahun 2018 Berikutannya harus melaporkan Drama mewarnai muktamar ke-34 Nah datul ulama yang digelar di gedung serbaguna Universitas Lampung Kericuan sempat terjadi saat pembahasan tata tertib Namun demikian muktamar NU bisa berjalan lancar Kericuan mewarnai muktamar ke-34 Nah datul ulama yang digelar di gedung serbaguna Universitas Lampung Insiden terjadi saat pembahasan tata tertib muktamar Sejumlah peserta muktamar berdiri dan menyampaikan protes kepada ketua sidang Mereka meminta pembahasan pasal 3 ayat 1 dan 2 Draft tata tertib muktamar dibahas lebih dulu Sementara sebagian pengurus meminta pembahasan pasal ini dibahas di akhir Karena dianggap menghambat pembahasan pasal lain Meski sempat memanas, perbedaan pendapat ini bisa diselesaikan Tata tertib muktamar disahkan pada rebu malam dengan total 27 pasal Salah satunya terkait mekanisme pemilihan roh isam dan ketua umum PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar Ditetapkan sebagai roh isam pengurus besar Nah datul ulama Periode 2021-2026 Melalui musyawrah mufakat 9 anggota Ahlul Hali Al-Akti atau Ahwa Tugas pertama Miftahul Akhyar sebagai roh isam adalah Menyetujui kandidat calon umum ketua PBNU Yang saat pengangkatan roh isam memasuki tahapan pemilihan Dalam pemungutan suara pemilihan ketua umum PBNU sempat memanas Namun demikian pemilihan ketua umum berjalan lancar Ketua umum PBNU terpilih Yahya Khalid Stakuf Memeluk calon inkamban Said Akil Siraj Said Akil mengaku bangga atas pencapaian Gus Yahya Dan akan tetap mendakwakan Islam Tim Liputan ANYUS melaporkan Puluhan santri sebuah pondok pesantren di Brebes, Jawa Tengah Alami keracunan makanan Mereka keracunan setelah menyantap makanan pemberian seorang dermawan Sedikitnya 50 santriwati pondok pesantren asal Fiyah Bula Kamba Dilarikan ke rumah sakit setelah alami keracunan makanan Puluhan santriwati itu mengalami muntah dan diare Bahkan tiga diantaranya harus dirawat intensif di RSUD Brebes karena dehidrasi berat Mereka keracunan setelah menyantap makanan udang pemberian dermawan Dari info dari santrinya, kemungkinan keracunan makanan Menurut info dari santrinya, dapat udang dengan buncis Itu dimasak sendiri atau dimasak amat yang membeli? Dapat bantuan RSUD Brebes merawat sebelah santriwati yang keracunan Sementara belasan lainnya dirawat di Rumah Sakit Bakti Asih dan Rumah Sakit Didi Jaya Brebes Dari Brebes Jawa Tengah, Unibar Ainyus melaporkan Pemerintah berkomitmen akan terus menggenjot percepatan penyelesaian proyek strategis nasional Meski di tengah kondisi pandemi COVID-19 Percepatan ini dinilai penting untuk pengembangan wilayah dan perekonomian daerah Serta nilai tambah industri sehingga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Proyek strategis nasional yang gencar dilakukan pemerintahan Joko Widodo Maruf Amin sejak 2016 Dinilai telah mendatangkan manfaat nyata bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional Selain meningkatkan investasi, proyek strategis nasional yang tersebar di seluruh wilayah tanah air Mampu menyerap lebih dari 11 juta tenaga kerja Kita berharap penyelesaian PSN dapat menimbulkan multiplier efek secara sosial Dan ekonomi yang akan terus bertambah seiring percepatan penyelesaian berbagai proyek strategis ke depan PSN yang tersebar di berbagai wilayah diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur Secara langsung dan mengurangi kesenjangan pertumbuhan pendapatan per kapita dan kesejahteraan antar daerah secara jangka panjang Percepatan proyek strategis nasional diharapkan mampu mendorong perekonomian Indonesia ke arah positif Di masa adaptasi kebiasaan baru Tim Liputan AINews melaporkan Satu orang meninggal dunia dalam tabrakan besarat penumpang dengan truk di bangkalan Madura AINews malam akan kembali usai jeda AINews malam akan kembali usai jeda